Intro Direktur utama PT Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro melakukan kunjungan di stasiun kereta Kroya, Senin 25 Juni siang tadi. Dalam kunjungannya tersebut, Edi sempat memberikan apresiasi berupa uang sebesar 100 ribu rupiah kepada para pegawai di stasiun Kroya. Edi Sukmoro sangat mengapresiasi kinerja para pegawainya selama masa angkutan lebaran 2018. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang kereta api pada masa angkutan lebaran tahun ini. Menurutnya hingga saat ini animo masyarakat terhadap jasa angkutan kereta api masih tinggi. Oleh karena itu PT KAI akan menambah masa operasi kereta api tambahan hingga 1 Juli mendatang. Sebenarnya tidak memundurkan tetapi melihat animo bahwa sampai dengan tanggal 26 itu angkutan ini masih penuh. Di daerah menuju ke barat maupun dari Jakarta-Bandung menuju ke timur ini masih penuh. Oleh sebab itu piket para pejabat kereta api yang sedianya sampai dengan tanggal 26 ini tadinya mau dimajukan karena berangsur habis. Ya ternyata masih penuh maka mereka harus tetap piket sampai tanggal 26. Ia menambahkan hal itu akan dilakukan karena hingga saat ini animo masyarakat terhadap jasa angkutan kereta api masih tinggi. Dari Kroya Banyumas, Obi Suharjono, Satli TV Muartakan.